Pertama itu ada keterampilan begini, setelah ada modernisasi kantung plastik tidak digunakan lagi, tetapi ini setelah, ada lagi setelah masyarakat rapat di komite SDN bahwa setiap anak itu membawa bekal harus pakai balas ini. Karena apa, untuk menjaga lingkungan hidup. Jadi kalau kantung-kantung menjadi sampel lagi, kalau ini bawa pulang. Saya buka dulu. Ini caranya. Ini caranya? Ya, adanya. Oke, ukurannya. Rata-rata ukurannya. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Desa Bangun, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Butang Selatan. Dan hari ini kita akan berbincang soal kerajinan tangan di Desa Bangun ini. Ini sebetulnya kalau bahasa sini ya Bapak Lase ya. Lase, mungkin pertama mungkin saya ingin tanya dulu sama Pak Desa dulu, kira-kira mungkin Pak Desa bisa digambarkan ke kita potensi-potensi yang ada di Desa Bangun ini Pak Pak Sase selain ini. Mas saya mulai dari Bapak Lase terus apa lagi Pak Desa yang? Di Desa Bangun potensi adalah pertanian, saran pisang dan palawija, jambu. Kalau ini merupakan sampingan lah. Jadi ini Bapak Lase memang masyarakat di sini waktu masa tempo dulu itu ada masing-masing rumah itu ada keterangan begini. Setelah ada modernisasi kantung plastik tidak digunakan lagi. Tetapi ini setelah, ada lagi setelah masyarakat rapat di Komite SD Negeri bahwa setiap anak itu membawa bekal harus pakai balas ini. Karena apa, untuk menjaga lingkungan hidup. Jadi kalau kantung-kantung akan menjadi samping lagi, kalau ini bawa pulang. Jadi setiap rumah ada karena untuk tempat bekal anak sekolah. Terus yang kemudian, ini kan sebetulnya sudah istilahnya diwajibkan. Khususnya di sekolah, di desa bangun ya. Rata-rata memang di Kecamatan Sampolawa. Kalau ini bahan ini dia seperti masyarakat sini diambil dengan ini. Di kebun. Jadi untuk proses ini beda dengan ini. Ini beda. Kalau ini termasuk keranjang ini. Ini cara buatnya masih basah dia. Kalau sudah kering nggak bisa. Jemur dulu. Baru dibuat. Ini topi dengan rana. Kalau ini prosesnya setelah diambil dari pohonnya. Dijemur, kering, buka dia punya lidi. Kemudian di parik begini. Di gulung. Setelah itu ada juga nih yang untuk apa namanya. Kayak apa namanya. Untuk rata-rata lebarnya ini. Maksudnya ukuran kayak ukuran. Begini caranya dia. Coba buka dulu. Begini caranya. Rata-rata ukuran. Rata-rata ukurannya. Rata. Kalau dikembangkan potensi desa bangun kan. Sebetulnya ini bisa jadi sesuatu yang. Mungkin sesuatu yang lebih lah. Kalau bayangannya Pak Desa ini. Kira-kira selain misalnya potensi desa bangun. Ada masyarakat. Nelayan, petani. Terus yang kemudian. Kalau ke depan-ke depan ini ada. Orientasi dari pemerintah desa untuk dikembangkan begitu. Bagaimana Pak Desa? Bayangan-bayangannya Pak Desa? Bisa. Hanya mungkin pasarnya dulu. Terus yang kemudian kan. Ini kan sebetulnya sudah lama ini. Sudah lama ini. Kerajinan-kerajinan tangan ini. Sampai sejauh ini apakah misalnya tidak ada pihak-pihak yang. Misalnya sentuhan dari pemerintah daerah. Atau pemerintah. Keputin sini belum ada? Belum. Padahal ini sebetulnya bisa menjadi sesuatu yang bisa dimaksimalkan potensi. Khusus di desa bangun. Dan untuk ke depan-ke depan ini. Kita bisa maksimalkan potensi ini. Untuk. Karena ini memang istilahnya. Istilahnya kearifan lokal sini lah. Mungkin. Pak Desa punya harapan-harapan misalnya terhadap pemerintah. Khususnya misalnya. Apakah itu bantuan. Atau misalnya kontribusi dari pemerintah daerah. Pemerintah keupatan dan pemerintah provinsi. Terhadap misalnya. Pembangunan di desa bangun. Khususnya misalnya kerajinan-kerajinan tangan seperti ini Pak. Bagaimana harapannya Pak Desa? Ya harapannya kalau misalnya. Kita bisa dan naik. Pada dari desa. Keputin dan selanjutnya. Bisa kita kembangkan. Kemudian mungkin pasarnya kan masih ada. Ya. Di kota-kota terdekat. Di pasar-pasar tradisional. Bisa kita kembangkan. Sebetulnya ini. Kerajinan tangan ini ke depan. Kita bisa maksimalkan menjadi salah satu potensi yang strategis. Khususnya di desa bangun. Apalagi misalnya ke depan kita. Apa. Kerjasama kan misalnya dengan berbagai pihak. Misalnya. Untuk. Saya mencegah penggunaan sampah plastik. Terus yang kemudian banyak kerajinan-kerajinan jenis yang lain yang bisa dikembangkan. Sehingga. Kalau ini bisa maju dan berkembang. Itu akan ikut menopang kebangkitan ekonomi di desa bangun ini. Mari sama-sama kita berkolaborasi. Terus yang kemudian sama-sama terus membangun desa. Mudah-mudahan ke depan. Apapun potensi di desa kita. Di desa bangun khususnya. Di Sulawesi Tenggara. Bisa kita angkat sama-sama. Sehingga semua potensinya itu bisa kita kembangkan. Dan menjadi aset yang menopang. Tumbuhnya ekonomi di desa. Desa di Sulawesi Tenggara. Oke. Tenggara.